Kegiatan di rumah yang bisa kita lakukan supaya anak-anak mengenal peran membaca. Yang pertama itu orang tua membacakan buku kepada anak. Lalu orang tua mendongeng untuk anak. Orang tua mulai menceritakan cerita rakyat. Kita cari legenda. Atau nanti bisa juga kesatuan paut mengumpulkan cerita-cerita rakyat yang ada di BIMA. Lalu dikumpulkan dan ditulis secara digital. Dan dibagikan kepada orang tua ceritanya. Bisa lewat WA. Kemudian itu yang diceritakan oleh orang tua kepada anak. Jadi tidak harus membeli buku. Kemudian orang tua menyiapkan lingkungan yang kaya akan bahan bacaan. Ini yang menjadi kendala bagi wilayah yang di luar Jawa. Karena bacaan itu langka. Buku-buku itu langka. Kemudian ongkos kirimnya mahal. Dan juga harga belinya juga mahal. Harga jualnya mahal. Kemudian orang tua mengajak anak-anak ngobrol. Bercakap-cakap. Adalah salah satu bagian untuk memberikan kesempatan pada anak-anak untuk menyampaikan isi hatinya. Dan juga membangun ikatan batin. Selain itu juga dengan mengobrol itu anak-anak memiliki tambahan kosa kata. Memiliki kemampuan untuk berbicara dengan lebih baik. Anak yang lebih sering diajak mengobrol. Itu akan memiliki kemampuan berbahasa lebih baik daripada anak yang tidak pernah diajak bicara oleh orang tuanya. Kemudian tentu saja dengan orang tua mencontohkan suka baca ya. Ya ini yang menjadi PR besar bagi kita. Karena orang tua atau orang dewasa di Indonesia itu sedikit sekali yang suka baca ya. Bagaimana kita bisa berharap anak-anak suka membaca kalau orang tuanya sendiri tidak pernah memberi contoh bahwa dia suka membaca. Karena mengapa? Karena anak-anak itu melihat, dia meneladani, dia meniru. Meniru kalau orang tuanya suka buku ya anak-anaknya biasanya akan menyukai buku. Kalau orang tuanya suka membaca, anak-anaknya juga suka membaca. Itu yang di rumah. Nah yang di Pak Ut itu ada strateginya, kegiatannya. Di Pak Ut itu ada enam cara. Yang pertama itu memberi kesempatan pada anak untuk membacakan buku cerita. Jadi guru itu mau membacakan cerita. Ketika ada buku yang menarik anak-anak, kemudian guru mengajak anak-anak untuk bersama-sama membaca buku cerita itu. Jadi karena anak-anak belum bisa membaca tapi ingin tahu, maka gurulah yang membacakan kepada anak-anak. Lalu menyediakan pocok baca ya. Pocok baca di kelas ya. Lalu yang ketiga yang bisa dilakukan di Pak Ut apa? Itu dengan kelas parenting ya. Kelas parenting itu adalah mengumpulkan orang tua. Kemudian kita mengajak mereka untuk mulai menumbuhkan minat baca anak-anak. Di pesatuan Paut itu biasanya para orang tua dikumpulkan, kemudian mereka mendapatkan wawasan. Wawasan mendapatkan tambahan pengetahuan tentang cara untuk membimbing anak, mendidik anak. Nah salah satunya silahkan nanti disisipkan tentang pentingnya untuk menumbuhkan minat baca anak-anak kepada orang tua. Lalu bisa juga dengan menyelenggarakan seminar ya. Seminar gerakan literasi anak usia dini. Kemudian juga melibatkan orang tua untuk menjadi sukarelawan. Sukarelawan untuk membacakan ya. Biasanya ada orang tua yang suka membaca, kemudian minta mereka untuk menyediakan satu hari khusus untuk menjadi relawan membacakan buku kepada anak-anak. Lalu yang keenam itu melibatkan orang tua untuk membantu mengelola perpustakaan atau pojok baca. Di sana misalnya ada orang tua yang menunggui anaknya, sebut dan mereka menunggui. Nah bisa kita minta bantuan daripada bengong di nggak ada kerjaan apa-apa. Bisa minta bantuan misalnya menunggui pojok baca, kalau ada anak yang meminjam itu mencatat siapa yang dipinjam, apa yang dipinjam, siapa yang meminjam, kemudian kapan harus kembali. Bisa juga dengan membantu untuk menyusun kembali buku-buku sesuai pada tempatnya, merapikannya. Bisa juga dengan memberi sampul kepada sampul plastik supaya awet. Nah itu kita bisa minta bantuan orang tua untuk melibatkan mereka di dalam mengelola perpustakaan ini. Lalu juga bisa minta mereka untuk menyumbangkan buku-buku. Buku-buku yang misalnya sudah tidak atau sudah dibaca oleh anak mereka. Atau karena anak mereka sudah besar dan sudah tidak dibaca lagi daripada nganggur, boleh dong disumbangkan atau dipinjamkan. Kalau misalnya bukunya mahal boleh dipinjamkan ke sekolah kita. Nah materi berikutnya itu adalah urgensi buku dalam membangun peraliterasi anak usia dini. Mengapa itu perlu? Pentingnya atau manfaat membangun peraliterasi anak pada usia dini. Ada satu, dua, tiga, ada delapan, delapan manfaat. Manfaat yang pertama itu buku itu dapat memberikan ketenangan kepada anak-anak. Buku itu bisa membuat anak-anak merasa tenang. Kemudian buku itu dapat merangsang imajinasi atau merangsang anak-anak berpikir kreatif. Anak-anak berkayal. Berkayal itu bukan hal yang buruk. Berkayal pun merupakan salah satu kemampuan untuk berkreasi. Jadi bisa juga membuat anak-anak untuk berkayal dan bermain. Buku juga akan memising rasa ingin tahu anak-anak dan juga untuk berdiskusi. Kemudian buku memberikan wawasan dan pengetahuan baru. Serta pemikiran dan refleksi dalam pengalaman hidup. Jadi buku itu ternyata memiliki banyak sekali manfaat. Lalu berikutnya, itu bisa membuat anak-anak itu menghargai seni. Buku itu bisa sah kepekaan anak-anak sehingga hatinya lebih lembut, lebih peka terhadap seni dan keindahan. Kemudian buku juga menambah kosa kata. Apa itu kosa kata? Kosa kata itu adalah perbendaraan atau jumlah kata-kata yang dipahami dan dikuasai oleh anak-anak. Kalau anak-anak itu memiliki kosa kata yang banyak, dia paham berbagai macam arti kata, maka dia akan lebih mudah untuk belajar. Dia lebih banyak mudah untuk menyerap informasi dan dia juga lebih mudah untuk menyampaikan isi hatinya. Nah semuanya itu akan didapatkan kalau anak-anak membaca buku. Kemudian juga mengembangkan keterampilan melek huruf atau mengembangkan keterampilan untuk membaca. Beberapa wilayah di Indonesia Timur, bukannya bermaksud merendahkan, tapi kemampuan untuk membacanya itu kadang sampai SMP saja masih belum lancar untuk membaca. Masih dieja, masih tersendat-sendat, mungkin belum bisa memahami dengan baik. Nah salah satu penyebabnya karena anak-anak atau orang-orang tersebut itu tidak punya kebiasaan membaca, terutama membaca buku ya. Lalu juga yang terakhir, teks yang tercetak atau yang ada di dalam buku, itu membangun kesadaran terhadap konsep bahasa cetak ya. Maksudnya konsep membaca dari kiri ke kanan atau dari ke atas ke bawah, atau kalau membaca Al-Quran dari kanan ke kiri begitu ya. Jadi mereka bisa tahu, oh ternyata kalau huruf ini itu bacanya dari kiri ke kanan, kalau itu huruf Latin. Kalau misalnya huruf dari Jepang ya, huruf dari Korea ya, bacanya dari atas ke bawah. Atau huruf dari Cina, itu membacanya dari atas ke bawah. Kalau misalnya ada tulisan Arab atau tulisan dari wilayah-wilayah yang ada di Tumur Tengah, itu membacanya dari kanan ke kiri. Nah itu bisa didapatkan ketika anak-anak membaca buku ya.